Halo guys, kembali lagi bersama saya dari Bengkel Bian Bodekit Nah, masih diseputar tentang pengupgradean mobil Alphard Jadi kita saat ini sedang melakukan pengerjaan lagi untuk Alphard si hitam ini Jadi si Alphard hitam ini adalah tahun 2016 Jadi akan kita upgrade menjadi versi yang tahun sekarang Dan yang pasti akan kita upgrade ini menjadi tipe kelas yang tertinggi untuk jenis mobil Alphard Jadi sudah tidak ada lagi nih tipe-tipenya Jadi ini sudah benar-benar tipe yang akan paling mentok yang kita upgrade Dan ini akan menjadi keistimewaan yaitu melakukan perubahan upgradeannya Nah, saat ini sedang melakukan pembongkaran Dan nanti saya akan menjelaskan lebih detail Yang pasti hal-hal seperti ini sangat jarang sekali Untuk orang yang melakukan pengupgradean Yang diperhatikannya Nah, jangan kemana-mana Nanti saya akan menjelaskan Terus stay tune di channel youtube Bian Bodekit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, mobil ini sudah selesai kita kerjakan Dan langsung saja kita mereview dan saya akan menjelaskan yang tadi Yang tentang details yang jarang orang memperhatikan Nah, yang pertama yang jarang orang perhatikan adalah di bagian lubang sensor Nah, ini yang sangat jarang orang perhatikan Karena kenapa? Kalau untuk versi yang tahun sebelumnya, yang tahun 2015-16 Pokoknya generasi yang sebelum yang saya upgrade Sepertinya Jadinya ini, dia ada bagian semacam untuk Apa ya? Rumah untuk bagian sensor Nah, sedangkan kalau untuk versi yang terbaru Ya, ini sudah tidak ada rumahannya lagi Jadi, dia itu langsung modalnya kecil Dan hasilnya pun ramping seperti ini Nah, yang ini nih Jarang orang yang memperhatikan kalau melakukan pengupgradean rapi Kalau di kita Hal seperti ini pun kita perhatikan Apalagi untuk hasil total semuanya Oke, nanti di bagian belakang juga teman-teman lihat Dan ini semua sudah pemasangan kita sudah rapi Dan juga mobilnya sudah cakep Dan yang pasti kalau teman-teman Dan keluar dari mobil ini, itu sudah pasti pede banget Karena kenapa? Karena dari mobilnya ini pun sudah sangatlah beredar Dan selain itu juga mobil ini pun juga Wow, enak banget dilihat Dan yang pasti kelas premiumnya akan terlihat Oke, jadi ini bagian depannya Dan mobil ini juga semua berfungsi dengan baik ya Kamera juga sama seperti ini Dan lampu 3 Pro D Ini semua sudah berfungsi dengan baik Sand-nya juga sudah running Dan kita tambahkan Nah, ini juga favorit yang saya bilang Di beberapa video juga Semua orang favorit nih model seperti ini Tapi terseran Pengen dipakai atau enggak Tapi kebanyakan sih Customer semua minta dipasangin Untuk RL keluaran dari modelista Oke Nah, ini sudah berubah total nih Karena kenapa? Karena velgnya juga diganti Tapi ingat Velg ini enggak input dari saya Tapi kalau misalkan teman-teman Pengen nanti Berikut dengan velgnya Nanti bisa hubungin aja Karena paketan kita Hanyalah di bagian eksterior aja Jadi kalau misalkan Masalah velg itu Itu di luar Jadi tadi Seumnya minta Velgnya diganti juga Supaya mobilnya ini keluar dari bengkel saya Semua hasilnya rapi Dan juga sudah berubah versi sebelumnya Oke, ini bagian depan ya Simple Lampu, bumper, grill Dan L Dan juga list Ini juga saya ganti Pokoknya semua sudah berubah sekali Velg sudah terpasang dengan rapi Dan kalau teman-teman yang ingin melakukan pemasangan Lebih sporty lagi Tinggal dipasangin body kit keluaran dari si modelista Oke, lanjut di bagian belakang Nah, untuk bagian belakang Nah, ini Teman-teman juga harus diperhatikan nih Untuk lubang-lubang sensornya nih Ini juga sama nih di kita nih Nah, kan kecil Pokoknya di kita tuh bener-bener sangatlah terjaga Untuk model Supaya orang lain pun tidak akan tahu Bahwa ini mobil upgrade-an atau tidak Jadi hal seperti ini juga teman-teman harus diperhatikan Ini kecil Dan juga dia kecil Karena untuk di bagian bumper belakang Dia memiliki 4 titik sensor Nah, ini juga kecil Dan yang pasti Pemasangan pun juga rapi nih Oke Dan itu juga Bagian Bagian apa namanya Lampu belakang Tuh, jadi grogi saya Lampu belakang Dan juga di bagian reflektor Terus di bagian garnis chrome Semua sudah terpasang dengan rapi Dan juga mobilnya pun juga Yang tadi saya bilang ya Saya sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi Kalau untuk melakukan pengupgrade-an Alphard seperti ini Karena hasilnya sangatlah the best Oke Dan ya nanti dilihat ya Untuk hasil total keseluruhannya Dan teman-teman ingin tahu Nanti ekstimasi berapa harganya Dan nanti berapa lama pengerjaannya Nanti bisa hubungin aja Nomor yang ada di deskripsi Oke Ini juga sudah mulai grimis Dan saya akan melanjutkan pekerjaan saya lagi Di depan ada Fortuner Ada mobil Alphard lagi yang baru masuk Dan saya akan melakukan pengerjaan lagi Dan pengen tahu nanti Kedua mobil tersebut Hasilnya seperti apa Terus pantengin di channel youtube Biar bodi kit Jangan lupa di subscribe Oke Lanjut terus Otomotif Indonesia See you guys Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton